Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi dengan Kak Nur Aini. Nah, kali ini kita akan belajar ilmu geografi dengan topik sumber daya alam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam dan apa saja macam-macamnya serta contohnya? Simak terus ya video ini. Nah, seperti yang kita tahu ya adik-adik, kalau di Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak sekali. Apa saja sih? Nah, kita bahas satu ke satu, tapi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini kakak akan jelaskan macam-macamnya di mana didasarkan dengan beberapa kategori. Yang pertama, kakak akan jelaskan macam sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Nah, jadi berdasarkan jenisnya, sumber daya alam atau kita singkat dengan SDA itu dibagi menjadi dua, yaitu SDA biotik dan SDA abiotik. Nah, apa yang dimaksud dengan biotik dan abiotik? Jadi, kalau biotik merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu SDA biotik hewani dan nabati. Untuk hewani, contohnya adalah jenis-jenis hewan dan nabati itu merupakan tumbuhan. Lalu, untuk sumber daya alam abiotik merupakan sumber daya alam yang ada di bumi di mana dia keadaannya mati atau maksudnya benda mati. Contohnya adalah seperti air, tanah, lalu benda galian atau gas bumi, seperti itu. Selanjutnya, macam-macam sumber daya alam itu bisa dikategorikan berdasarkan sifatnya. Nah, apa saja macam-macamnya berdasarkan sifatnya itu ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa maksudnya? Jadi, untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini, kekayaan alam yang ada di Indonesia mempunyai kemampuan untuk memperbaharui sendiri. Jadi, tidak akan pernah habis karena mempunyai kemampuan untuk bisa menghasilkan sumber daya alam tersebut secara sendiri atau mandiri. Contohnya adalah sinar matahari, air, tanah, udara, seperti itu, dan juga tumbuh-tumbuhan serta hewan. Lalu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini memiliki stok yang sangat terbatas serta tidak memiliki kemampuan memperbaharui dirinya secara cepat karena bisa memperbaharui selama puluhan bahkan ratusan tahun agar bisa kembali lagi kekayaan alam tersebut. Nah, ini contohnya adalah seperti bahan tambang, batu bara, gas alam, seperti itu. Jadi, untuk sumber daya alam seperti batu bara, gas alam, serta minyak bumi, itu sangat terbatas stoknya, sehingga kita menggunakannya juga harus sangat se-efisien mungkin. Selanjutnya, sumber daya alam bisa dikategorikan juga berdasarkan pembentukannya. Jadi, alia adi, berdasarkan pembentukan sumber daya alam tersebut dan potensi penggunaannya dibagi menjadi empat, yaitu ada sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, sumber daya alam ruang, dan sumber daya alam waktu. Nah, apa contohnya? Nah, untuk sumber daya alam materi ini maksudnya adalah segala sumber daya alam yang ada di bumi yang melalui proses penambangan ataupun pengolahan, dan ada juga sumber daya alam yang tanpa melalui penambangan maupun pengolahan tersebut. Contohnya, untuk yang melalui penambangan atau pengolahan adalah solar, bensin, petamak, lalu barang-barang tambang, seperti itu. Sedangkan yang tanpa melalui proses pengolahan maupun penambangan itu bisa berupa air, tanah, sinar matahari, seperti itu. Dan berdasarkan pembentukannya ini, adik-adik, perlu diingat bahwa ini merupakan benda mati ya, bukan benda hidup. Nah, lalu selanjutnya, sumber daya alam energi ini maksudnya segala sumber daya alam yang ada di bumi yang menghasilkan energi untuk kebutuhan manusia. Contoh dari sumber daya alam energi ini yaitu seperti gas bumi, minyak bumi, lalu udara, air, seperti itu. Karena itu bisa dijadikan sebagai energi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu berikutnya, sumber daya alam ruang maksudnya adalah segala sumber daya alam atau kekayaan alam yang ada di bumi yang bisa digunakan sebagai tempat keberlangsungan hidup manusia. Contohnya seperti danau, lalu ada gunung, berbukitan, seperti itu. Jadi itu bisa dikategorikan juga sebagai beberapa kenampakan alam yang ada di Indonesia. Ya, sumber daya alam waktu, artinya yaitu segala sumber daya alam atau kekayaan alam yang terikat oleh musim dan waktu. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia terbagi menjadi dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, contohnya sumber daya alam air. Air akan sangat dibutuhkan ketika musim kemarau karena beberapa daerah keteringan. Sedangkan ketika musim hujan akan banyak sekali air, tapi resikonya apabila seperti bendungan atau waduk tidak dilestarikan atau tidak dimanfaatkan dengan baik, Itu juga bisa menimbulkan banjir dari hujan yang terus-menerus datang, sehingga air membudak, sehingga menimbulkan banjir. Dan ada juga seperti pencemaran air, seperti erosi, seperti itu. Sehingga sumber daya alam itu harus dimanfaatkan dengan sebaiknya, serta dijaga agar tidak sampai menimbulkan bencana. Selanjutnya adik-adik, yaitu sumber daya alam berdasarkan daya pakenya. Nah, ini dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber daya alam ekonomis dan non-ekonomis. Artinya adalah sumber daya alam ekonomis ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Dan ini sangat bermanfaat untuk terutama ekonomi negara, tetapi untuk memperolehnya pun juga memerlukan biaya yang tinggi. Ini contohnya adalah seperti minyak bumi, terus jelas alam, barang-barang tambang, seperti itu. Lalu, untuk sumber daya alam non-ekonomis ini merupakan sumber daya alam yang untuk mendapatkannya tidak mengeluarkan biaya sedikit, bahkan tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Contohnya seperti air, udara, tanah, seperti itu. Lalu, adik-adik, yang terakhir, sumber daya alam berdasarkan lokasinya ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam akuatik dan sumber daya alam terestial. Nah, ini perbedaannya. Sumber daya alam akuatik ini bisa kita temui di daerah perairan. Jadi, segala sumber daya alam yang berada atau yang hidup di air, seperti ikan-ikan, lalu perumbu karang, seperti itu. Sedangkan untuk terestial, berarti lokasinya berada di daratan. Segala perkayaan alam yang berada di daratan. Contohnya, seperti tumbuh-tumbuhan yang hidup di daratan, lalu barang-barang tambang, dan lain sebagainya. Nah, itu dia adik-adik. Macam-macam sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, apabila adik-adik ingin mengetahui pelajaran yang lainnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Atau mungkin ingin menanyakan pelajaran-pelajaran yang adik-adik tidak ketahui, bisa juga ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Like video ini, subscribe Halo Edukasi, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update-update dari Halo Edukasi. Oke adik-adik, sampai jumpa dan selamat belajar! Terima kasih telah menonton!